hai 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 rangka nama saya Tristan berhata Naya NIM190 856 1066 dari kelas D disini saya akan menjelaskan algoritma bibliografi klasik metoda kasiski metoda kasiski memanfaatkan keuntungan bahwa seimbang tidak hanya mengandung perulangan buruh tetapi juga perulangan pasangan buruh atau triple buruh seperti TH TH E dan lain perulangan kelompok huruf ini ada kemungkinan masalah kriptogram yang berulang contoh yang pertama plaintext nya crypto is short for cryptography kuncinya abcd 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 dan sampai habis lalu cybertext nya keluar csastp kb sequt gq u csastp iuakjb pada contoh ini kripto dan kripsi menjadi kriptogram yang sama yaitu csadp tapi kasus seperti ini tidak terlalu demikian misalnya pada contoh berikut ini contoh kedua plaintext crypto is short for cryptography kuncinya adalah abcd abcd abc sampai habis lalu cybertext yang keluar kripto akan menjadi csastp dan kripto yang di belakang menjadi cwy kvr dari contoh ini kripto tidak dienkripsi menjadi kriptogram yang sama mengapa demikian secara intuitif jika jarak antara dua box string yang berulang di dalam plaintext merupakan kelipatan dari panjang kunci maka string yang sama tersebut akan muncul menjadi kriptogram yang sama pula di dalam cybertext pada contoh 1 kunci abcd panjang kunci 4 jarak antara dua kripto yang berulang adalah 16 16 adalah kelipatan 4 kripto dienkripsi menjadi kriptogram yang sama pada contoh 2 kunci abcd ef panjang kuncinya 6 jarak antara dua kripto yang berulang adalah 16 16 bukan kelipatan dari 6 kripto tidak dienkripsi menjadi kriptogram yang sama goal metode kasiski mencari dua atau lebih kriptogram yang berulang untuk menentukan panjang kunci langkah-langkah metode kasiski temukan semua kriptogram yang berulang di dalam cybertext atau pesan panjang yang biasanya mengandung kriptogram yang berulang lalu yang kedua hitung jarak antara kriptogram yang berulang nomor tiga hitung semua faktor atau pembagi dari jarak tersebut faktor pembagi menyatakan panjang kunci yang mungkin nomor keempat tentukan irisan dari himpunan faktor pembagi tersebut nilai yang muncul di dalam irisan menyatakan akai yang muncul pada semua faktor pembagi dari jarak-jarak tersebut nilai tersebut mungkin adalah panjang kunci hal ini karena string yang berulang dapat muncul berkirihan atau koinsiden contoh yang seperti ini kriptogram yang berulang adalah DYU, DUSRM, dan NKID jarak antara dua buah perulangan DYU, DUSRM adalah 18 semua faktor pembagi 18 adalah 18, 9, 6, 3, dan 2 jarak antara dua buah perulangan NKID adalah 20 semua faktor pembagi 20 adalah 20, 10, 5, 4, dan 2 lalu irisan dari kedua buah himpunan tersebut adalah 2 panjang kunci kemungkinan besar adalah 2 setelah panjang kunci diketahui maka langkah berikutnya menentukan kata kunci kata kunci dapat ditentukan dengan menggunakan exhaustive key search jika panjang kunci adalah P maka jumlah kunci yang harus dicoba adalah 26 pangkat P namun lebih mangkus menggunakan teknik analisis frekuensi angka langkahnya sebagai berikut misalkan panjang kunci yang sudah diberhasil eduksi adalah N setiap huruf kelipatan ke N pasti dienklipsi dengan huruf kunci yang sama kelompokkan setiap huruf ke N bersama-sama sehingga kriptanalisis memiliki N buah pesan masing-masing dienklipsi dengan substitusi alfabat tunggal dalam hal ini menggunakan Cesar Schiffer tiap-tiap pesan dari hasil langkah 1 dapat dipecahkan dengan dynamic analysis frekuensi dari hasil langkah 3 kriptanalisis dapat menyusun huruf-huruf kunci atau kriptanalisis dapat menerka kata yang membantu untuk mengecahkan cypertext contoh, ini seperti yang ini kriptogram yang berulang adalah LGV jarak LGV ke 1 dengan LGV ke 2 adalah 15 jarak LGV ke 2 dengan LGV ke 3 adalah 15 jarak LGV ke 3 dengan LGV ke 4 adalah 15 jarak LGV ke 4 dengan LGV ke 5 adalah 10 jarak LGV ke 5 dan LGV ke 6 adalah 10 faktor pembagi 15 itu adalah 15, 3, dan 5 faktor pembagi 10 itu 10, 5, dan 2 jelaskan kedua hikunan ini sama dengan 5 jadi panjang kunci diperkirakan adalah 5 contohan pesan setiap pelipakatan ke 5 dimulai dari perusahaan proteks pertama, kedua, dan seterusnya jadi seperti ini huruf yang paling sering muncul adalah L, J, V, N, dan A dalam bahasa Inggris, 10 huruf yang paling sering muncul adalah E, T, A, O, I, N, S, H, R, dan D teripat M paling sering muncul adalah karena LGV paling sering muncul di dalam supertext maka dari huruf, dari 10 huruf tersebut semua kemungkinan ada 3 huruf dibentuk dan kata yang cocok untuk LGV adalah jadi kita dapat menerka bahwa LGV mungkin adalah dari sini kita buat tabel yang memetakkan huruf pentreks dengan supertext dan huruf-huruf kuncinya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 huruf plantex-nya T, H, E, N, O huruf cybertext-nya LGV, N, A huruf kuncinya S, C, R, A, M jadi kuncinya adalah SCREM dengan menggunakan kunci SCREM cybertext berhasil yang didekripsi menjadi seperti ini atau dalam kalimat yang lebih jelas the bear went over the mountain the dog went around the hadron the cat into the highest spot he could find lalu kita sekarang coba untuk melihat program jadi disini fungsi C21 disini untuk mengembalikan indeks C yang berada dalam string alfabet menjadi 0 lalu fungsi I2C ini mengembalikan karakter indeks I dalam alfabet lalu fungsi prepare string menghapus karakter dari S yang bukan alfabet kembali ke string yang baru lalu di fungsi last index ini I adalah panjang array yang dikurangi 1 lanjut ke fungsi VGener encode disini mengembalikan plain text mengembalikan plain text yang sudah diterjemahkan dengan VGener Cypher menggunakan key lalu di VGener decode mengembalikan Cypher text yang sudah diterjemahkan dengan VGener Cypher menggunakan key lalu fungsi index of coincidence ini untuk mencari 2 kata yang sama secara random dari kata yang sudah dibalikan lalu fungsi casis key test ini untuk mencari pembagi terbesar lalu di fungsi run key test adalah mengunculkan output dari casis key test lalu di fungsi make cosech ini untuk melihat kata yang paling sering muncul lalu di fungsi rotate list disini untuk mengambil daftar yang diberikan lalu menghapus elemen pertama dan menambahkannya ke akhir daftar lalu mengembalikan ke daftar di fungsi point total difference disini untuk mengambil 2 2 daftar 2 link yang memiliki panjang nomor yang sama lalu mencari perbedaannya antara nomor yang sama lalu menjubahkan menjubahkan perbedaannya itu lalu di fungsi find likely letters disini untuk menapi favor of paling sering muncul lalu di fungsi crack ini untuk menampilkan output lalu saya sudah mau masukkan ini plain text atau plain text seperti ini coba mereka separate text yang seperti ini memungkinkan panjang key adalah 8 pilih panjang key yang kalian coba 8 lalu kita mengetik key yang memiliki panjang 8 mungkin seperti lips panjang 8 akan mendapatkan hasil seperti ini terima kasih bila ada kesalahan mohon maaf saya Tristan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati